Hai assalamualaikum teman-teman semua di video kali ini Nenek Tongrepot mau membagikan resep gimana caranya membuat cilok yang empuk dan enak mau tahu gimana caranya jangan di skip ya tonton terus video-video sampai selesai Oke kita tengok bahan-bahannya seperti apa yuk Mari kita ke dapur Nenek untuk bumbunya cilok ya ada bawang bawang putih 7 siung bawang merah 6 siung ya ini bahan yang utama nih kacang tanah yang sudah kita goreng ya secukupnya aja ya tergantung selera cabai rawit ya yang pedas 20 biji cabai rawit tergantung selera mau pedas atau tidak tidak lupa 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula ya dua saset roiko dan satu saset ladaku ya tergantung mau pakai atau tidak karena saya sudah pakai cabe ini enggak usah ya ya kecap manis ya saya pakai secukupnya aja kecap manis nah ini bumbu yang sudah kita haluskan seperti ini ya ini bumbu kacang yang sudah kita haluskan selanjutnya kita bikin adonan dulu ya kita mendidihkan air dulu ya sekitar dua gelas air putih kita masak dulu hingga mendidih ya sudah mendidih teman-teman tinggal kita adoninnya kita campurkan ya tepung terigu ya tepung terigu kita masukkan tepung terigu ya kita kasih garam kecukupnya aja ya terigu ya terigu ya terigu ya terigu ya terigu ya terigu ya kita campur dengan air panas kita aduk aduk ya teman-teman hingga kalis ya kita campur sedikit tepung tapioca nya atau tepung kanji ya kita adukkan air panas ya teman-teman ya ya teman-teman sudah jadi ya teman-teman panas ya kita buka dulu pasti kita ulangi pakai tangan ya Nah ini jadi seperti ini ya tinggal kita bentuk menjadi bola-bola ya oke teman-teman seperti bola ya teman-teman jadinya seperti ini yuk tinggal kita rebus ya teman-temannya kita rebus ya kita panaskan dulu airnya ya biar mendidih kita tunggu hingga mendidih ya teman-temannya sudah mendidih kita masukkan minyak satu sendok ya biar tidak lengket silah kita merebusnya ya oke selamat menikmati sisi enak sisi di enak enak Oke kita buat bumbunya ya teman-teman Tinggal kita Panaskan kompor Dan kita masukkan minyak Secukupnya aja ya Minyak secukupnya Kita panaskan dulu ya Minyaknya ya teman-teman Minyaknya sudah panas Kita masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi ya Oke kita goreng ya Minyak harum ya Teman-teman tadi aku lupa sebutin ya Empat lembar daun jeruknya Belum aku sebutin teman-teman Empat lembar daun jeruk ya Nah matang ke bumbunya tinggal kita masukkan Siropnya ya Banyak sekali ya 250 gram Papi oka dan juga 50 gram Ketum terigu Dapatnya banyak teman-teman Dan kita kasih 2 bungkus roiko ya Rasa ayam Kita masukkan roiko rasa ayam ya Satu sendok gula ya Satu sendok teh gula Masih garam secukupnya aja ya Teman-teman ya Oke kita aduk kembali ya Minyak harum ya